Ya ampun, saya kan sama kayak mereka dulu kan, mau sekolah saja harus menyeberang laut, harus di sekolah terbaik, berduang banget ya waktu itu ya Betul, lalu sekarang saya sudah dapat hidup yang tenang, enak, tapi saya tidak berpikir tentang anak-anak ini Benar Dari momen itu, saya memutuskan untuk mengundurkan diri Welcome back to BNS Podcast Special Figure Apa kabar BNS Squad? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi dalam program kesayangan kalian BNS Podcast Special Figure, dimana kita bakalan mengundang narasumber-narasumber yang pastinya akan berbagi inspirasi buat kalian yang sekarang lagi nonton Dan juga disini untuk edisi spesial hari ini Kak Andi gak bakalan sendirian, karena Kak Andi bakalan ditemani co-host kita, ada Kak Alipo disana Dan pastinya juga kita akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa, seorang anak muda dari Indonesia Timur Beliau ini adalah founder dari Kepong Bisa, dan juga sekarang lagi menjabat sebagai staff khusus presiden bidang inovasi, pendidikan, dan daerah terluar Siapa lagi kalau bukan Kak, Billy Mamrasar Kita berikan togur tangan dong, luar biasa Kak Billy, thank you so much sudah hadir di BNS Podcast Special Figure Ini baru dari bandara langsung ke sini ya Kak Billy, luar biasa Ini sibuk tapi tetap memberikan waktu untuk bisa berbagi insight menarik dan juga pastinya kisah-kisah inspiratif dari Kak Billy Nah Kak Billy, Kak Billy ini kan juga kita tahu bahwa Kak Billy adalah lulusan dari beberapa university yang terkenal nih Ada Oxford University, ada London University, bahkan sampai Harvard University Kak Tapi yang menarik, saya tuh paling senang sekali karena bisa ngobrol dengan orang-orang yang memang latar belakangnya ini bukan dari keluarga yang mampu Tapi secara background pendidikannya ini sukses nih Kak Billy Kita tahu kalau bapak dan ibu, bapak seorang guru honorer ya Kak Billy ya Terus juga ibu juga sempat jualan kue Sampai sekarang masih jualan kue Dan Kak Billy, katanya nih BNS Squad, Kak Billy juga sempat jualan kue waktu di sekolah Ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Nah, kalau kita berbicara tentang kisah yang lalu nih Kak Billy Ada nggak sih momen terberat yang Kak Billy ingat semenjak masih dalam proses nih Kak? Banyak sih kalau momen terberat misalnya, kalau mengerjakan tugas kuliah, eh apa, sekolah RPR itu harus sebelum matahari terbenam ya Karena di rumah tidak ada listrik, jadi di rumah pakai pelitah, lampu minyak seperti itu Jadi kalau kejar-mengejar matahari sebelum matahari terbenam atau cari tetangga yang punya genset atau punya diesel untuk bisa kerjakan tugas Lalu kemudian kalau kue tidak habis terjual, nanti tidak bisa makan satu keluarga itu Terus momen yang paling menarik adalah waktu mau sekolah kuliah ke Bandung Itu orangtua berkeliling dari, jadi kalau misalnya Misalnya kalau di Kupang, misalnya saya tinggal di misalnya Sumba Terus SMA-nya di Kupang Jadi beda pulau, jadi orangtua dari pulau kampung tempat saya itu Kerasa SMA di ibu kota di Jayapura Mereka pakai kapal untuk meminta-minta uang Jadi mereka literally minta-minta uang dari rumah ke rumah dan dari kantor dinas ke dinas Supaya saya bisa dikirim tes, itu baru mau tes Untuk sekolah Sebesar itu ya Jadi itu menarik sekali karena setelah saya dinyatakan lulus Tidak ada biaya untuk sekolah, jadi mereka harus mengejar jumlah biaya waktu itu sebesar 5 juta Untuk tiket pesawat sama untuk biaya awal saya hidup itu Deadline-nya sudah jam 12 siang waktu Indonesia Barat dan mereka masih mencari-cari uang Jadi ada mujizat yang terjadi di menit terakhir, 30 menit sebelum deadline ditutup Ada orang baik yang memberikan uang utuh 5 juta ke papan 30 menit terakhir sebelum deadline Sebelum deadline Sebelum deadline untuk membayarkan SPP awal Oke Jadi itu 30 menit sebelum deadline ditutup Dan kira-kira 10 tahun kemudian saya mendaftarkan diri magang ke Kemendikbud Jadi flash forward, itu kan flashback Flash forward Saya mendaftarkan diri untuk magang di Kemendikbud Kemendikbud, waktu itu saya sudah kerja di perusahaan swasta Setelah saya mendaftarkan diri disitu Lalu bingung ke Kementerian kenapa saya mau magang dan gratis gak dibayar disitu Saya bilang saya mau membantu salah satu staf Ahli Menteri yang ada disitu Mereka bilang kami disini gak ada menjadikan uang untuk bayar Saya bilang saya tidak mencari uang, saya pengen berkontribusi Karena waktu itu kondisinya saya sudah kerja di perusahaan swasta dan gaji yang sangat besar Nah setelah saya kerja pulang kantor saya akan kesitu magang Sampai setelah setahun saya magang disitu bantu si staf Ahli Menteri Dia tanya kenapa kamu mau bantu disini Terus saya bilang bapak ingat gak 10 tahun yang lalu bapak kasih uang kepada orang random Ada orang tua itu orang tua random yang datang Bilang anaknya mau kuliah ke Bandung tapi tidak dibiaya Terus bapak kasih keluar uang dari Laci Lalu itu bapak kepala dinas Dia bilang saya gak ingat Dan orang itu adalah? Orang itu adalah yang saya bantu setelah setahun dia tahu saya bantu for free Untuk sebagai payback gitu Terus bapak saya yang datang bapak saya bilang ini anak saya sudah selesai dari TB Dia bantu bapak magang disini for free itu alasan kenapa dia bantu Jadi seperti itulah ceritanya Jadi memang luar biasa ya dari daerah Ya kalau kita bilang kan memang pendidikan ini ya di Indonesia kan belum merata semua aksesnya ya kak ya Apalagi daerah-daerah Indonesia Timur Tapi itu bukan menjadi satu alasan juga ya BNS Squad untuk kita tidak bisa berprestasi seperti layaknya kak Bili gitu ya Dari keterbatasan berangkat dari keluarga sederhana dan mungkin punya suka duka ya Selama proses persiapan dan akhirnya sekarang bisa menjadi lulusan dari kampus-kampus yang saya sendiri aja menginginkan Dan Kak Elipo menginginkan gak sih di Oxford, Harvard University bahkan di London University Ada lagi di mana kak? ANU, Australia Oh Australia juga Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya kalau orang bilang oh karena pintar sebenarnya tidak juga Tidak pintar juga tapi memang orangnya berani untuk mengambil resiko dan berani maju terus Contohnya waktu saya S1 di sarjana saya itu IP saya cuma dua koma Bahasa Inggris juga pas-pasan tidak bisa Terus saya bilang saya mau kuliah di Harvard itu ditertawakan sama teman-teman yang lain Itu waktu di ITB Waktu di ITB Oke Bayangkan IP cuma dua koma lulus bahasa Inggris tidak bisa tapi bermimpi besar sekali Kuliah ke Harvard Jadi sebenarnya dan bahkan waktu saya lulus SMA itu orang tua bilang kamu pulang ke kampung saja Jadi Jepura dari Jepura pulang lagi kembali ke Yapen Itu lewat lautan ya Sudah pulang aja kita orang tua tidak ada biaya untuk kuliah tapi saya tetap tidak mau menyerah Tetap nekat dan selama saya kuliah sarjana di Bandung itu saya mencari uang sendiri Jadi tidak pernah dikirim orang tua uang Selama di ITB di proses kuliah juga memang cari uang juga ya Iya Waktu itu sempat kerja apa aja sih Kak? Macem-macem ada jualan, jualan itu jual donat Buat sendiri? Enggak ambil dari pabrik Saya dapat info ada pabrik yang murah saya pakai motor Ambil dari pabrik dijual dengan harga pabrik tanpa saya mengeluarkan modal Jadi saya bilang modal kepercayaan saja saya ambil dulu nanti laku saya kembalikan Dan lucunya mereka percaya aja Tapi saya menjaga kepercayaan itu jadi saya jual lalu main sama satom Jadi saya main sama semua orang siapa saja sehingga mereka banyak yang bantu Tapi keuntungannya kan gak seberapa dong tuh pasti Kak? Lumayan karena marginnya itu 100% Oh 100% Jadi saya dapat modal satu kotak 5000 rupiah Saya dapat profit 50 ribu Jadi 45 ribu profit untuk satu kotak kali Iya lah, uang-uang proposal apa segala macam Fotokopi dan lain sebagainya kan masih bisa di take over ya Tapi malamnya nyanyi di cafe, nyanyi di wedding, on the weekend Oh iya bener juga Kak Billy ini bisa nyanyi loh, suaranya bagus loh Ini sebentar kita kasih challenge yuk Kak Billy nyanyi Jadi semua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan uang itu saya lakukan yang penting bisa kuliah Dan IP saya itu 1,5 semester 1 hampir drop out Jadi hampir drop out teman-teman bilang Karena sibuk kerja? Jadi ada 3 alasan kenapa IP saya rendah Pertama adalah alasan psikologi Karena saya merasa tidak percaya diri Karena sering dibilang Eh Bill lu itu hitam turunan apa tanjakan? Kurang ngajar ya? Terus karena rambut saya keribu sering mereka gak masuk-masukin barang-barang dalam rambut Ya kita lihat coba kita masukin ilang gak barangnya gitu kan Jadi secara psikologi juga terganggu Jadi minder, secara ekonomi juga harus cari uang sendiri Lalu akhirnya tidak ada waktu juga Karena harus cari uang Jadi tidak ada waktu juga Jadi memang kalau cerita bang Bill ini kalau kita menurutnya memang luar biasa sih Tapi ini bang Bill sebelum kita jauh ke sebagai status presiden ya Nah kita bang baca-baca di artikel bahwa Bang Bill ini juga pendiri salah satu yayasan Kita yang bisa Atau dalam bahasa Indonesia nya kita mampu Nah Kenapa bang Bill yang membentuk itu Dan visi-misi apa yang ada dalam yayasan itu Mungkin bisa dijelaskan di BNS kuat Ya Jadi Tadi kan perjalanan hidup saya saya ceritakan susah sekali sampai akhirnya bisa dapat pekerjaan Saya lulus, saya kerja sebagai insinyur Ditugaskan di sebuah perusahaan national company Inggris Kayak Pertaminanya Inggris Benar Jadi saya ditempatkan di berbagai negara Terus kemudian sudah senang lah hidupnya sudah senang Orang tua juga angkat dari kemiskinan Rumah yang jelek dibangun Jadi rumah yang dari pelepasago dan daun-daun itu saya bangun jadi rumah yang bagus Tapi Satu ketika saya ditempatkan kembali ke Indonesia Kemudian pas ditempatkan kembali ke Indonesia Saya di Jakarta kan Terus mereka bilang kita butuh orang untuk Kita punya project di Papua Seperti ada project gas Mereka mau melalui project gas di Papua Akhirnya Saya masuk ke dalam tim yang mempersiapkan project tersebut Saya berangkat Dan itu jauh dari kampung saya Itu di barat Tapi kemudian Saya melihat anak-anak yang ada di suku-suku disitu kan Itu ada suku Sebiar, suku Sumuri Mereka main-main di laut Terus mereka tidak sekolah Oke Jadi saya tanya Kenapa kalian tidak sekolah Terus mereka bilang Tidak ada guru dan tidak ada sekolah disini Nah itu langsung saya kembali Mengingat ya Mengingat Ya ampun saya kan sama kayak mereka dulu kan Mau sekolah saja harus Harus menyeberang laut Harus menjadi sekolah terbaik Berjuang banget ya waktu itu ya Betul Lalu sekarang saya sudah dapat Hidup yang tenang Enak Tapi saya tidak berpikir tentang Anak-anak kini Benar Dari momen itu Saya memutuskan untuk mengundurkan diri Dari perusahaan Inggris itu Dari perusahaan itu Dalam posisi Puncak karir Saya waktu itu Saya usia 27 tahun Puncak karir Saya sudah project manager Sesuatu project manager Sayang banget kan Kalau orang normal pasti mikir Kok sayang banget Mengundurkan diri Dan di dunia migas Iya bener Memang penghasilannya besar sekali Lahan basa lah ya Iya Saya mau mundurkan diri Saya bilang kayak gitu I want to resign Karena pimpinan saya orang Inggris kan Terus ditanya Wah kenapa kamu itu Star yang lagi dipersiapkan Untuk assignment Apa segala macem Tapi saya bilang saya harus kembali Untuk membangun daerah Iya Jadi saya mundurkan diri Lalu saya mendirikan Yayasan Itu sendiri atau bersama teman-teman Bersama dengan bapak Bapak saya Kita ajar rumah Oh dengan bapak ya Iya dengan bapak Bapak saya itu guru honor Seumur hidup sampai sekarang Jadi mengajar Belum diangkat-angkat juga nih Belum diangkat-angkat juga Sudahlah lupakan lah Iya kan maksudnya kan Ini anaknya sekarang Kerja di lingkaran begini loh Channelnya besar Kok bapak belum diangkat juga ya Sudahlah Sudahlah Kemarin ada berita dari NTT NTT kan yang apa Atlet-atlet pohon diangkat jadi guru honor Bener 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 Eh jadi apa pegawai honor Ya salam Sekarang masih guru honor Masih Wih loh Jadi saya bilang Kita ngajar anak-anak itu Dari lima orang dibawa pohon Sekarang sudah menjadi dibawa anak Dan sejujurnya Saya sering sekali ke NTT Bolak balik NTT Untuk sama teman-teman Disini mendirikan beberapa komunitas juga Di Kupang Jadi tadi host saya tanya Ini kali pertama ke NTT ya Ya ampun udah kali ke sekian puluh Kali pertama ketemu maksudnya Oh iya Jadi sama teman-teman Dan disini saya sudah ke banyak kampung Sampai ke Atambuah Jalan Darat Bantu sekolah di OEBLO juga Kampung OEBLO Sekitar 2-3 jam dari sini Memang fokusnya Indonesia Timur ya Untuk yayasan ini ya Betul Iya fokusnya Indonesia Timur Jadi sampai sekarang Tulun Maluku NTT Sudah Sudah bagian dari Tanggung jawab saya untuk membisiki presiden Kalau ada yang kurang Apalagi kalau presiden mau turun nih Kayak kemarin ke NTT Kita terlibat untuk kasih insights Oke Jadi memang misalkan ada kayak Sekolah yang belum layak gitu Nanti dibantuin juga Atau gimana juga ini Untuk yayasan ini Kak Betul kan Kalau kita bicara sekolah yang kurang layak nih Misalnya Kak Misalnya salah satunya OEBLO tuh waktu itu Pengalaman saya Itu sekolah dari kayu Dan cuma atap daun-daun Itu kan Penganggaran pendidikan itu Sebenarnya kan paling banyak Hampir 60-70% itu oleh APBD Walaupun 20% Hampir 600 triliun Anggaran terbesar Dari semua sektor Pemerintahan paling besar Tapi yang tersisa di kementerian itu Cuma 30% Hampir 70% Itu turun lewat Pemerintah APBD Nah tanggung jawab Pemerintah daerah adalah Sesuai dengan narwah Marwah undang-undang 20% setidaknya Alokasi itu adalah untuk pemilikan Baik itu untuk infrastruktur fisik Maupun untuk Alokasi tenaga pengajar Seperti tadi guru honor Yang tidak punya penghasilan Dan seterusnya Tapi kan tidak semua PMDA Berkomitmen ya Menggunakan anggaran tersebut Secara tepat guna Maka ada lagi anggaran yang namanya Dana alokasi khusus DAK Nah DAK Pembangunan fisik itu dari APBD Biasanya turun Nah itu kami ikut Memberikan bisik-bisik tetanggalan Oh ada SD di Keva Ada SD di Lembata Kemarin itu Yang SD nya Apa Parah sekali ya Itu Kita ikut kasih suara-suara Ketika mendikbud Terus akhirnya Setelah dikasih suara-suara gitu Realisasinya jadi dibantu gitu Iya so far Ada yang dibantu Ada yang dibantu Saya sih memantau dan ikut Ikut bantu gitu Cuman kan saya berharap Harusnya Tidak di pusat terus yang memainkan peran ini Mana nih PMDA Mana nih legislatif Ayo dong Makanya saya mendorong sekali Anak-anak muda NTT Yang punya potensi Yang punya pemikiran Yang bagus Harus masuk ke politik dan pemerintahan Gitu Saya dorong sekali Karena keputusan hidup ini dikontrol oleh politik Oleh di politik Oleh mereka yang di legislatif Anggota parlemen Kalau kalian semua di luar Apatis Apatis Nanti siapa nih Kayak saya nih Butuh teman diskusi yang Yang ada di situ Yang bisa kasih tau gitu kan Supaya Biar bisa bekerja bersama-sama pastinya Ya Butuh BNSP nih Untuk menyuarakan terus Hal-hal seperti ini Iya Kita akan menyuarakan terus Kita akan speak up terus Kak BNS lalu Siap untuk membantu Eh BNSP BNS BNS BNSP Ya BNS Iya Nah Bang Andi Saya ini Salah satu Punya rasa cemburu sih Dengan Bang Bill sih Maksudnya You anak timur Tapi bisa berprestasi Di tingkat nasional loh Nah kita bicara status Millennial Presiden Hart ini kan Itu adalah orang-orang yang terpilih Iya Artinya dia punya value yang tinggi di situ Nah Satu pertanyaan saya Mungkin bisa Kakak Billy jelaskan kepada kami Hal apa yang Artinya membuat Akhirnya Pak Jokowi memilih Oh sudah nih Billy jadi staff saya nih Bahasa kasarnya tuh kayak gini Eh Bang Billy ini punya Apa sih kok Sampai akhirnya Pak Jokowi Pak Jokowi ini memilih Bang Billy jadi staff khusus presiden khususnya di bidang pendidikan ya Nah jadi Nah jadi Melanjutkan lagi cerita Yang tadi Setelah saya bikin yayasan Ya saya bertumbuh besar sekali Bahkan kita juga bikin di Kupang Dan teman-teman itu namanya Shola Gracia Learning Center Sekarang sudah ongoing Terus saya Apa Supervisi saja dari luar Ternyata Saya menjadi advokat Apa Penyetaraan pembangunan Jadi saya terus mengadvokasi itu Baik di nasional maupun internasional Seperti itu Jadi Saya memprotes apabila ada Kayak kemarin Beberapa tulisan saya cukup viral Termasuk Yang terakhir juga tentang Apa Anak NTT yang Akhirnya menang Olimpiade Tapi kemudian tidak 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 diperhatikan Misalnya Saya sering menjadi advokat Speak up ya Iya speak up Dan itu isu-isu yang saya angkat itu Selalu dari Indonesia Timur Dari Maluku, Maluku Utara NTT Itu saya angkat terus Karena tidak ada yang fokus kesitu Kalau kita bicara anak-anak muda Gen Y, Gen Z Jakarta itu kan Kebanyakan mereka hanya Seputar Jakarta dan Jakarta Selatan Jadi mereka dengan Dengan akun-akun centang biru Yang bikin acara-acara di kafe Dan mereka hanya Hanya disitu tidak ada sama sekali Orang yang menyuarakan dari Dari daerah ter luar Saya memainkan peran itu Jadi saya Selalu tulis Dan dengan kemampuan Bahasa Inggris saya Saya bikin juga artikel internasional Dan itu akhirnya saya Akhirnya ternotis Ternotis Jadi saya dipanggil magang Di Gedung Putih pernah 2015 Di Amerika Serikat Saya pernah diundang bicara Di PBB 2017 Saya pernah magang Di penerima hadiah Nobel Muhammad Yunus Di Grameen Bank Di Bangladesh Untuk belajar bagaimana Mereka membantu kelompok-kelompok Yang terluar Daerah-daerah terluar Dan Dari itu semua Mungkin yang membuat Ternotis sama Presiden Jadi Presiden mungkin Membaca Dan rekam jejaknya Beliau menelpon Saya Waktu saya lagi di Inggris Dan meminta untuk Untuk pulang Untuk Indonesia Dan itu saya butuh Waktu satu minggu Untuk menjawab Ya atau tidak Karena saya butuh konsultasi Dan orang tua dulu Waktu dihubungin gitu Bagaimana untuk perasaannya Ya Kayaknya ini orang prank Jadi anggap kayak Ayah orang pura-pura Kayak minta-minta pulsa Kau apa Semuanya gak mungkin Tiba-tiba gitu Iya kan gak mungkin Tiba-tiba Jadi saya bilang Siapa sih ini Memang awalnya gak nyangka juga ya Kak Billy ya Gak nyangka juga Saya percaya setelah saya Didatangi Duta Besar Indonesia Untuk Inggris Bahwa dia juga Mereka diminta untuk Memfasilitasi saya Pulang Ke Indonesia Baru saya percaya Oh ya itu betul dari stana Yang telepon Wow Menarik ya Jadi ini memang Buat BNS kuat ya Yang lagi memperjuangkan Apapun itu ya Baik itu Mungkin di bidang pendidikan Juga mungkin di ekonomi kreatif Ya terus speak up aja Kali-kali nanti One day ternotis gitu kan Jadi Stab Stab konsultasi presiden lagi Iya Jadi mungkin itu luar biasa lah ya Iya Tapi itu memang semua juga berangkat Dari tekun ya Iya Konsistensi Konsisten dengan bidang yang dia Benar Apa namanya Minati Sehingga memang Sampai berdiri hari ini Sebagai status ini Memang luar biasa dari Merul dan perjalanan-perjalanan Bank Bily ya Nah Sejauh ini Khususnya Indonesia Timur ya kan Kalau kita bicara Bank Bily Artinya Salah satu kebanggaan kami lah Artinya staff yang berada di sana Nah Sudah ada inovasi-inovasi Apa yang Bank Bily lakukan Di Indonesia Timur ini Yang sudah dan yang belum Yang apa mimpi yang belum Pak Bily lakukan Jadi yang sudah dikerjain nih Bang Bily Terus juga yang sedang dipersiapkan dan Mungkin ke depannya Mimpi-mimpi atau mimpian yang belum terwujud Terusnya apa sih Iya Jadi pertama Apa sih sudah menuliskan Kurang lebih 28 rekomendasi kebijakan Untuk presiden Dalam bidang Inovasi pendidikan dan pembangunan daerah terluar Oke Ya jadi Salah satu yang relevan untuk NTT Adalah saya terlibat dalam Advokasi kemiskinan ekstrim Karena Provinsi Indonesia Tenggara Timur Bersama-sama dengan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat adalah Dan Maluku Adalah 4 provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrim Tertinggi di Indonesia Di NTT 2022 itu 9% 9,36% Dan 8 dari 8 kabupaten disini itu kemiskinan ekstrim Jadi saya masuk mengadvokasi kemiskinan ekstrim itu Langsung ke presiden Dan presiden pada tahun 2021 memimpin ratas Dimana beliau menargetkan agar Tahun 2024 Indonesia sudah nihil kemiskinan ekstrim Amin Dan itu NTT harus termasuk di dalamnya juga Itu saya merasa Cukup bersyukur kepada Tuhan Karena saya menjadi tim yang terus mengadvokasi itu ke presiden Nah itu satu dari 28 rekomendasi kebijakan Iya Yang saya dorong agar masuk menjadi program nasional Nah 5 program Kemudian selain rekomendasi kebijakan tersebut Ada 5 program nasional yang saya kerjakan Yang menjadi inisiator Inisiator serasa ya Pertama adalah pelatihan petani milenial Petani muda Dimana kita sudah melatih hampir 900 ribu UU muda seluruh Indonesia Untuk menjadi petani Itu termasuk di NTT juga Dan Papua Dan kemarin kalau teman-teman lihat Presiden turun-turun ke lahan jagung Melakukan panin raya Itu adalah bagian dari program yang saya dorong Seperti itu Yang program kedua adalah Pembangunan pusat-pusat belajaran non formal Di daerah-daerah terluar Untuk memberikan akses pendidikan formal Eh non formal kepada Anak-anak timur Anak-anak ya Khususnya di Indonesia Timur Nah saya bersyukur Hari ini saya dikoneksikan sama Serena Serena yang punya Komunitas Timur Belajar ya Benar Ya dan memang dengan Komunitas Timur Belajar Kita akan juga saya akan bantu Untuk masuk ke kampung-kampung Yang memang Teman-teman di Timur ini Belum punya akses ke pendidikan formal Untuk bisa dibantu Nah sejauh ini Saya sudah membangun Sepuluh pusat belajaran non formal Di Indonesia Timur Dengan jumlah anak didik Mencapai Tiga ribu sampai empat ribu Anak didik per tahun Program ketiga adalah Program aplikasi Kami membuat aplikasi Yang namanya Sindy Aspirasinya pada Indonesia Dimana aplikasi ini Akan memberikan akses Kepada teman-teman semua Untuk dapat menyampaikan Aspirasi pembangunan teman-teman Langsung ke pemerintah pusat Jadi Ini BNS misalnya Aduh kami Tidak diperhatikan nih Sektor ekonomi kreatif Di NTT Mau bicara dengan Pemba Pembanya sulit ditemui Terus cari anggota Lagi satu Tidak kenal ya Itu juga keresahan hati ya Nanti dengan aplikasi ini Teman-teman masukkan aja Lewat HP Nanti langsung dibaca Mbak Penas dan Kemendes Nah ini aplikasi ini Sudah di launching oleh Presiden Pada tanggal 21 Maret 2023 kemarin Nah jadi Presiden memberikan restu Seperti lalu program Keempat adalah Program Tani Millennial Apa Pembangunan Papua Youth Creative Hub Dan Apa tuh Kak? Jadi Papua Youth Creative Hub itu adalah Sebuah fasilitas Karena saya merasa Tidak fair ketika saya Di Bandung saja Di Bandung Kreatif Iya Jakarta aja gak perlu kreatif Tapi gak perlu kreatif Tapi anak-anak bisa duduk di cafe Benar Cafe nya banyak Fasilitas mereka Mereka mau melatih untuk sektor Apa Ekonomi kreatif aja Itu banyak Benar Banyak pilihan lah Banyak pilihan gitu Saya google aja pelatihan bisnis aja Setiap hari itu bisa ada ratusan Iya Tapi pas saya lagi ada di Atambua Gak ada satupun Saya pernah tuh satu Saya random Ada gak sih saya buka google event Di Kupang aja jarang Di Kupang aja jarang Apalagi di Atambua gitu kan Kok tidak ada gitu kan Ini gak fair Saya di Sorong Saya ke Sorong Papua Barat Saya buka Gak ada satupun pelatihan Pelatihan bisnis Pelatihan digital Itu gak ada Padahal di Jakarta itu melimpa ratusan training Benar Mulai dari yang gratis sampai berbayar Iya Sampai berbayar ada gitu kan Jadi menurut saya ini Ketimpangan yang tidak fair Jadi saya ngomong langsung ke Presiden Menurut saya harus ada hub yang dibangun Untuk fasilitasi anak-anak ini Supaya mereka bisa Mengakses training Aku setuju sih Iya mengakses permodalan Dan thanks guys Di tahun 2019 Ketika saya pitching Presiden memberikan Approval Dan Uang sebesar 102 miliar Kerjasama antar Kementerian Lembaga Dimana ada BIN Ada Kementerian Ekonomi Kreatif Perniat dan Tenda Membangun fasilitas Fakuit Kreatif Hub Yang diresmikan oleh Presiden kemarin Oke Dan kita sudah melatih 12.840 orang Sejauh ini Dimana kemarin Pada bulan Maret Eh sorry Juni kemarin Presiden turun Ada desainer-desainer Papua Model Papua yang mereka tampil Iya Di depan Presiden Iya Dan pada pidato Presiden itu Presiden memberikan perintah Untuk dibangun NTT Kreatif Hub Dan Malu Kreatif Hub Dan mudah-mudahan ya Kita menantikan NTT Kreatif Hub Iya Itu perintah Presiden langsung Silahkan lihat di Youtube Jadi kalau nggak Membangun-bangun di NTT teman-teman BS Dengan hari ini Untuk dimonitor Untuk tanyain Mana dimana nih Iya soalnya aliran dananya Nggak tau kemana Iya Karena buat kalian Ini fasilitas kalian semua Kalian akan pakai gratis Hadiah dari Presiden Iya Nanti kita tanya ya Setelah potisi ini Kita akan tanya Jalurnya Jalurnya seperti apa Iya Biar NTT Kreatifnya juga Ini ya Industri Kreatifnya bisa tumbuh Jadi iya kan Kayak gitu Jangan teman-teman sendiri Seperti ini kan Harusnya dibantu Ada anggaran khusus itu Harus Udah perintah Presiden loh Jadi kalau nggak jalan Teman-teman bertanggung jawab Untuk mencari Menanyakan Menanyakan Dan mudah-mudahan ya Sebenarnya kita diskusi dulu ya Menanyakannya seperti apa Sekarang sih sebenarnya ini Sebenarnya pertanyaan pribadi Iya kan Gimana sih Lingkungan kerja dengan Pak D. Jokowi Ini kan sebentar lagi Pak D. sudah Selesai masa jabatannya nih Kak Billy Bisa nggak sih Ceritain ke kita Seperti apa sih lingkungan kerja Bersama dengan Bapak Jokowi Harus gimana gitu Harus seperti apa gitu Iya Jadi kalau misalnya kita lihat kan Banyak orang ngelatar belakang Politik yang masuk Dan Mereka dari misalnya part Perwakilan partai Perwakilan Kelompok misalnya Muhammadiyah Perwakilan NU Perwakilan Organisasi Cipayung Ada perwakilan Perwakilan Perlawan Perlawan Perwakilan 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 manapun Jadi memang Apa Sosial aktivis Istilahnya aktivis jalanin Memang Turun-turun Iya independen Turun dan jalana pendek Pakai sendal jepit Dan masuk-masuk ke masyarakat Dan menikmati proses itu Ketika kemudian diminta bergabung Dan pemerintah Dan tidak punya tribe Tidak punya latar belakang Tidak punya apa Atau stick kepada Misi-misi kita mau maju ini Mau bikin perubahan apa Seperti itu Nah Yang kedua yang saya syukuri adalah Presiden memberikan dukungan penuh Langsung dan mendengarkan langsung Kepada siapapun Beliau secara imbang mendengarkan Kepada semua orang Termasuk Apa yang saya sampaikan Apa yang saya berikan masukan Itu beliau langsung dengar Dan beliau Tindak lanjutnya dengan cepat Termasuk perhatian beliau untuk Membangun Indonesia Timur Kita hitung saja Berapa banyak beliau sudah datang ke sini Kerotes saja Sampai 2-3 kali Ke Papua sudah 17 kali Gitu Karena begitu concernnya beliau bahwa Tidak boleh ada yang left behind Tidak boleh ada yang tertinggal Jadi Saya bersyukur Karena walaupun Serpaan politik Kencang Kencang Suka canda Suka musik Iya kan Suka musik Suka seni Jadi suasana Suasanya tuh Kaku atau Ketawa lo banyak Cair aja Iya lo banyak cair Kayak kemarin ada foto yang saya dengan Presiden Turun-turahan jagung Ya kita bersenganan jagung Lalu ada Ada jagung yang Saya gigit Di sebelah Presiden Terus Presiden ngeliat gini kan Kayak yang Nah itu kalau cerita dibalik layarnya Saya cerita itu Presiden bilang Gini kan Kamu ngapain gigit-gigit jagung Itu kan makanan hewan Itu kan jagung buat pakan hewan Dan Presidennya tau Ini jagung buat hewan Ini jagung buat kita wanita makan Jadi Dia bercandain saya Dan saya ketawa ngakak gitu kan Karena saya gigit jagung Saya ketawain gitu Jadi Receh gitu Banyak apa Banyak apa Banyak hal yang Dan kalau dia tertarik Dia akan tanya terus Dan kita harus siap dengan data Siap dengan fakta gitu Luar biasa Ada kutipan menarik gak sih Kak Billy Dari Kak Billy nih Buat anak-anak yang Mungkin sekarang lagi nonton kita Dan mereka juga Akhirnya terinspirasi Dari kisah perjalanannya Kak Billy Kira-kira ada quotes Of the day Dan mungkin Saya paling senang quotes dari JF Kennedy Yang Make living Is just ordinary But to make living For other people Is a happiness For once Jadi artinya gini Kalau kita cuma hidup Untuk nyari duit Buat kita aja Kebahagiaan Buat shopping Buat beli-beli barang Buat Apa namanya Flexing Buat tunjukin Itu ordinary aja Yaudah itu adalah Sama dengan Hewan Hewan juga Mencari kepuasan buat dirinya sendiri Tapi Kita disertakan sebagai manusia itu Untuk To do more than just To make living Untuk melakukan lebih Daripada sekadar Apa Menghasilkan kehidupan buat kita Tapi Provide living Memprovide happiness juga buat orang lain Jadi Provide for other people juga Ketika kita melayani Maka kebahagiaan itu akan Everlasting Akan selama-lamanya Jadi kita akan merasa bahagia Yang Gak ada Gak ada habis-habisnya gitu Jadi saya dijemput sama temen-temen timur belajar Mereka bilang Kak gak disambut sama Pak Tual Gak disambut sama Pemdas ini Terus saya bilang Maksudnya Saya dalam hati Saya berpikir bahwa Secara undang-undang Secara PR Press Sebagai seorang staff khusus Yang melapor langsung ke presiden Ketika saya dijemput dari bandara sana Itu gubernur Atau orang gubernur harus menyambut Harus mengantarkan Harus ada disini Harus mengawal Harus memberikan patul dan segala macem Tetapi Sesuatu hal Saya tidak berubah Saya memutuskan untuk gak berubah Saya adalah seorang aktivis pendidikan Saya turun ke Ke NTT ini adalah untuk melayani Ya besok akan jalan darat Ke Atambua dan segala macem Maka Saya tetap menjaga maruah Saya sebagai seorang aktivis Nah ini buat temen-temen nanti Yang akan maju 2024 Dan kalian akan dapat jabatan ya misalnya Jangan berubah Jangan berubah tiba-tiba Jangan berubah ya tiba-tiba Tiba-tiba fancy lifestyle Kalo duduk harus dipaksin Sebuah orang medsos ya kan Segala macem Selain kalian nanti dikejar sama pajak Atau dicecerah sama netizen Apalagi kalo bukan selebgram Kan kalo saya Selebgram masih bareng endorsement Gitu ya Tapi kan kalo politisi Kan bukan bareng endorsement Oh gaknya Iya Tapi saran saya Peran saya adalah NTT bisa berubah kalo temen-temen NTT yang nanti Dapet dipercayakan Tuhan kita perjalanan lebih Jangan berubah Tetap having a humble life Ya Having a simple humble life Karena memang kita tercipta untuk Punya hidup yang sederhana aja Sebenernya Apa sih yang mau dicari Gitu kan Hidup harus jadi berkat ya bang Iya betul Wow luar biasa sekali nih kak Billy Bino ini menarik Secara pemikiran Ide-idenya Semangatnya Cuman gini bang Bill Mungkin satu pertanyaan buat bang Bill Menutup Sebelum menutup Segment kita ini Nah Ketika nantinya Masa bang Bill ini Jabatan sampai 2024 Nah ketika Dengan bergantinya Pemerintah Jokowi Dengan berakhirnya Masa jabatan bang Bill Apakah bang Bill Masih seperti semangat Seperti hari ini Masih geril ya betul-betul Ya temen-temen Tim Tim terdekat saya Yang kerja dengan saya Kami namakan tim kami itu Baper Tim Baper Kami ada 134 orang Tapi bukan bawa perasaan Bawa perubahan Jadi karena Kita mau turun dan bawa perubahan Kemana-mana kita pergi Nah tim saya itu Tahu sekali Bagaimana ups and down-nya saya Gitu kan Bagaimana Keselnya saya ketika saya melihat Korupsi di depan mata Dan gak bisa melakukan apa-apa Keselnya saya ketika saya melihat Pejabat yang Flexing Yang Yang Dan itu terjadi di depan mata Begitu kan Atau arogansi kepala daerah Dimana Provinsinya Diasanya masih miskin Tapi kepala daerahnya Arogan sekali Dan itu head to head dengan kita Itu kan Dalam hati saya kayak Kesel dan apakah saya akan Terus ada di dunia politik Atau enggak Itu membuat saya Betul-betul mempertimbangkan Segala sesuatunya sekarang Saat ini juga Beberapa capres Yang akan maju juga udah Mendekat Baca wapres Ayo Bang Billy gabung Bantu tim kita segala macam Tapi saya masih terus Mempertimbangkan Siapakah saya Jadi Continuous question Pertanyaan berkelanjutan Tentang siapa kita Itu menunjukkan Kenormalan kita Untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik Jadi setiap hari Teman-teman harus berpikir Di depan kaca bangun pagi Siapakah saya Apa yang mau saya lakukan hari ini Untuk membuat saya lebih baik dari kemarin Itu yang sedang terjadi Menjadi Apa Konstelasi berpikir saya setiap hari Siapakah saya di 2024 Dan saya yakin Tuhan akan kasih tau saya Akan ngapain 2024 Kalau emang saya dikasih tanggung jawab yang besar Saya akan dikasih tanggung jawab yang besar Tapi ada beban dari nama Yang diberikan orang tua saya ke saya Gracia Josafat Jobel Membrasar Gracia kata orang tua saya adalah anugerah Josafat adalah pahlawan di Alkitab Yang ingin membawa keadilan dan perubahan Jobel adalah kebebasan Jubelium Artinya kebebasan dari kemiskinan Kebebasan dari kebodohan Itu yang harus menjadi Beban saya untuk saya lakukan Jadi artinya Orang tua kita ini kasih nama jadi beban Ya kan Padahal kita mau shopping-shopping aja di mall Ya kan Mau ini kan penghasilan besar kan Mau beli barang mahal Mau makan Mau ini Tapi gak bisa ini berat di nama Kayak gitu Jadi artinya membuat Saya berpikir bahwa 2024 Apapun nanti peran yang saya mainkan Saya hanya akan melakukan Pelayanan buat masyarakat sih Tapi tetap berfokus kepada pendidikan juga Kepada pendidikan dan pembangunan SDM Dan Timur Indonesia Dan Timur Indonesia Satu hal tentang NTT Saya tuh optimis NTT akan jauh lebih Kalau di Papua Kemarin 12.840 anak muda dilatih Saya yakin NTT akan jauh lebih Daripada itu Kenapa? Karena bagi saya Dari pengalaman saya berkeliling Indonesia Timur NTT ini adalah provinsi yang menghasilkan Orang-orang paling kreatif Karakternya juga Orang NTT itu sangat easy to work with Sabar Walaupun memang Orang Timur kan pada emosian juga ya Tapi dibandingkan dengan yang lain Saya merasa bahwa Iya Orang NTT ini masih easy to work with Kreatifitasnya tinggi Dan saya melihat hari ini di studio BNS Juga saya bersyukur karena Temen-temen punya Saya gak tau temen-temen Dapat teknologi ini dari mana Dan temen-temen latih Untuk bikin podcast ini Suadaya kan? Suadaya nih PR berikutnya Buat saya kapan kita harus ketemu Pemda nih ya? Ketemu Pemda kita harus ngomong Presiden perintah untuk bangun ekonomi kreatif hub Untuk anak muda di NTT Maka BNS maju dong Untuk apa? Untuk tanyakan Iya Harus Kita tunggu calling aja dari bangun Iya Siap Jadi memang luar biasa sekali Kak Thank you so much Karena sudah bisa hadir di BNS Podcast Special Figure Dan pastinya temen-temen BNS Kuat yang lagi nonton juga Mendapatkan banyak insight menarik Dan juga banyak kisah-kisah yang luar biasa Yang bisa dijadikan inspirasi buat kamu Agar tidak mau menyerah dan jangan pernah berhenti Bermimpi ya Kak Billy Iya betul Mungkin ada pesan terajar gak buat temen-temen yang lagi nonton Kak Billy? Buat BNS Kuat dimana saja Ayolah kita dari timur Indonesia Kita putra-putri daerah juga Dan kita gak boleh kalah saing gitu loh Mungkin bisa Kak Billy silahkan Oke jadi buat temen-temen NTT yang hari ini mendengarkan Podcast hari ini Bahwa Perkembangan kemajuan daerah kita ini Bergantung kepada kita Khususnya generasi Y dan Z Kalau kita apatis dan kita tidak mau terlibat dalam perubahan itu Maka gak akan pernah ada perubahan itu Keterlibatan kita itu sederhana Tidak perlu kita punya jabatan yang tinggi Tidak perlu kita punya power Tapi setidaknya kita melakukan perubahan di lingkungan sekitar kita Di lingkungan terkecil Untuk ikut berkontribusi terhadap masyarakat Maka perubahan itu akan besar terjadi seperti riakan gelombang Kalau semua bersatu padu Untuk NTT kita butuh melakukan langkah-langkah extraordinary Karena sama seperti tempat saya berasal Papua, Papua Barat Masih banyak yang harus kita ubah Dan itu bergantung kepada kontribusi kita Jangan salahkan PMDA saja Saya tahu PMDA juga memang banyak kekurangan juga ya Dan memang kita harus terus memberikan kritik Tapi kita juga harus ikut terlibat untuk membuat perubahan tersebut Saya juga ingin mendorong anak-anak muda terbaik NTT Untuk terus mengembangkan sektor ekonomi kreatif Karena Presiden sangat berharap agar NTT ini menjadi Hub pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia Nasional Dan itu bergantung kepada kreativitas anak-anak muda Itu pesan saya yang pertama Yang kedua Buat anak-anak muda NTT yang mau maju Dan terlibat di politik 2024 Saya endorse agar kalian semua jangan apatis Masuk Kalian harus isi posisi eksekutif Posisi legislatif Karena kalau kalian gak mengisi Apalagi kalian gak ikut pemilu Maka akan diisi oleh orang-orang jahanam ya Orang-orang yang kotor Yang akan membuat ini gak akan maju-maju Jadi kalian harus maju Dan pesan saya yang terakhir untuk BNS Kalian keren Ini saya cuman mendengar dari jauh Saya mendengar dari jauh aja tentang kalian Dan hari ini saya bisa ada di studio I feel honored Saya merasa sangat dihargai Bahwa saya diundang ke studio ini Dan tolong terus majukan Apa Ekonomi kreatif anak muda Indonesia Dan mungkin kalau teman-teman Belum berkomunikasi dengan teman-teman Pak Rekref Saya akan bantu fasilitasi juga Agar kalian bisa Ada komunikasi langsung dengan Timnya Mas Andi gitu kan Ekonomi kreatif Agar bisa mendorong Agar ini lebih besar lagi Itu aja dan Maju terus Pemuda Pemudi NTT Maju terus Pembangunan Indonesia Timur Ya kita berkata bukangan Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Di BRS Podcast Yang obrolannya Sonde asal Balomong Sampai jumpa di next episode Spesial Wigil berikutnya Bye Sampai jumpa di next episode Bye